Tidak ada jeneral yang punya potongan rambut seunik dan sekeren Sujono Humardani Jauh dari kesan klinis, potongannya mirip Michael Jackson sebelum melakukan operasi plastik Dengan genya itu, Sujono lebih mirip seorang seniman ketimbang jeneral Meski begitu, dia adalah jeneral kepercayaan Suharto Ketika meninggal dunia 12 Maret 1986 Berita kematiannya ditayangkan di TVRI Di berita itu, terlihat bagaimana jenajahnya diiringi pasukan ketika diterbangkan ke Solo dari landasan udara Suharto dan istri juga ada di sana Di militer, dia berkarir sampai jadi jeneral Namun dia memulainya dari pangkat letnan 2 Karena dia terhitung orang terpelajar di tahun 1945 Saat itu hanya sepersepuluh orang Indonesia yang bisa membaca Hari Chan, silalahi dalam buku Sujono Humardani Menyebut, Sujono menjadi bendahara di resimen 27 di PCI 4 Dengan pangkat letnan 2 dalam kurun waktu 45-47 Setelahnya dia naik pangkat di letnan 1 Dengan jabatan perwira bagian keuangan di PCI tersebut hingga 49 Tahun 50, pangkatnya naik jadi kapten Tahun berikutnya dia dipindahkan ke Semarang Ketika Suharto menjadi ketua Presidium Kabinet Ampera Dia diangkat menjadi anggota staf pribadi urusan ekonomi keuangan Presidium Kabinet Ampera Merangkap anggota DPRGR dan MPRS Pangkat Jonit naik jadi Brigadier General di tahun 1969 Dengan jabatan anis dan pribadi presiden urusan ekonomi dan perdagangan Meski terlihat tidak sementereng Menteri, Sujono punya peran penting di dunia bisnis Indonesia Pengusaha pengusaha Indonesia yang hendak berbisnis dengan Jepang harus melewati dirinya Sujono sering disebut-sebut sebagai penasehat spiritual Presiden Suharto Maklum, dia sering dianggap dekat dengan hal-hal goib dan klinik Laki-laki dengan pembawaan tenang ini memang dikenal eksentrik Ada yang menyebut dia sering menerima tamu dengan telanjang kaki Hubungannya dengan Suharto, konon terkait dengan Sudiyat Prawirokusumo alias Suromodiyat Seorang guru spiritual yang pernah bilang pada Sujono Agar menjaga Suharto karena dipercaya akan menjadi orang besar Baik Suharto dan Sujono, mereka berdua sering pergi ke tempat-tempat keramat Masih banyak yang berpikiran Suharto berguru pada Sujono Dalam autobiografinya, pikiran ucapan dan tindakan saya Yang disusun Ramadhan KH, Suharto mengaku Sangkaan begitu tidak benar Mengenai ilmu kebatinan, Sujono lebih banyak bertanya kepada saya daripada sebaliknya Suharto sendiri bilang jika Sujono pernah bilang Saya berguru kepada Pak Harto Selain jenderal finansial yang suka klinik seperti Suharto Sujono terkait dengan Center of Strategies and International Studies, CSIS Bekas Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Sumitro Pernah bilang dalam Sumitro, mantan Pangkop Kaptib Dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kaptib Ramadhan KH, Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal Sujono Humardani Adalah yang mencari dana untuk menghidupkan CSIS Melihat kedekatannya dengan Suharto Tak heran jika Suharto merasa kehilangan ketika Sujono meninggal dunia pada 12 Maret 1986 di Tokyo Menurut buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia Pria yang merupakan mertua Matan Gubernur Jakarta Fojibo ini Ternyata punya saudara-saudara yang jadi tokoh Adasar Jono Humardani Bekas tokoh Partai Murba Jawa Tengah Yang tidak pernah terbetik lagi aktivitas politiknya Juga sedih Yono Humardani dengan titel Doktor Andus Seorang tokoh tari Jawa di Solo Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe